Terima kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Oke, sebelumnya tenang dulu, tenang dulu Bapak Ibu sekalian. Kita berikan kehormatan karena telah datang di tengah-tengah kita para ahli lebah Indonesia. Selamat datang. Mereka para peneliti yang meneliti lebah ya. Hingga saat ini mereka sudah seribu kali diantup. Diantup Tawon. Makanya harus hati-hati ya. Oke, baik-baik. Sudah siap bermain para ahli Tawon? Ahli Tawon, disingkat Awon. Langsung saja kita kembali bermain ya. Alikiran sudah siap? Siap. Selisian sudah siap? Siap. Langsung saja kita mulai. Ini dia single point. Kita panggilkan pemain berikutnya. Ayo maju. Asik. Karissa menurut kamu gimana? 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 Apanya? Baik, cantik. Kayaknya ya. Kayaknya gak kenal, belum kenal. Oh kenalan dulu dong. Salaman dulu, salaman. Salaman. Larissa. Marissa. Oke. Langsung saja kita main ya. Satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah men-survey seratus orang, ada tujuh jawaban teratas di layar. Ingatkan baik-baik. Gerakan apa yang orang lakukan sambil nguap? Larissa. Gitu nih kayak... Me... Nantanya. Nantanya. Stretching. Oh kayak stretching itu. Kan baru bangun pagi kan bahasanya... Gitu. Oke coba gini. Jangan gede-gede. Kalian sama-sama. Survei membuktikan. Merdahan tubuh ya. Kamu pasti mau bahasa Sunda ya tadinya ya. Jangan-jangan. Apa bahasa Sundanya emang? Muliat. Oh muliat. Muliat. Aduh bahasa ibu tuh paling enak kalau diomongin ya. Arsya, gerakan apa yang orang lakukan sambil menguap? Nutup mulut. Coba gimana? Ngapain coba sekali lagi? Survei membuktikan. Tentunya. Main atau lempar? Main. 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 Silahkan kembali. Kita main dengan Alegria. Wisnu. Ya. Dari kapan bermain capoeira? Belajar capoeira? Saya dari SMK kelas 1. Sekitar tahun 2010. Jadi udah 8 tahun sekarang. 8 tahun. Saya mau nanya nih. Capoeira itu sebetulnya bela diri atau tarian? Dia bela diri yang disembunyikan dengan tarian. Oh gitu. Jadi seni. Dia seni. Oh seni ya. Enggak masalahnya saya mau nanya pas kamu lagi berantem nih. Berantem. Kamu gitu dulu gak? Gisik-gisik mata. Gisik-gisik mata. Coba gimana sambil nguap gisik-gisik mata? Survei membuktikan. Sudah bagus tapi gak ada di survei ya. Sabil. Oke. Gerakan apa yang orang lakukan sambil nguap dia? Garu-garu kepala kali. Garu-garu kepala. Kita coba gimana? Survei membuktikan. Di mandi. Garuk-garuk bisa dimanapun. Iya bisa dimanapun. Faisal. Wow. Kamu pernah amnesia? Iya pernah. Pernah hilang ingatan? Pernah. Pernah hilang ingatan. Karena waktu sparing ke banting kepala duluan yang kena tanah. Betul. Jadi ceritanya itu dulu saya punya teman dari beda grup ya. Dia beda tempat juga dari luar Jawa. Dia main ke saya terus kita main berdua. Terus kita biasa kalau main kan suka ada banting-bantingan tuh. Nah saya tuh posisi jatuhnya salah. Jadi kepala duluan ini jatuh gitu. Nama kamu jajan-jajan bukan Faisal. Asep nih. Udah inget. Udah inget. Si Raim. Jangan lupa aja diganti identitas baru atau baru Faisal ya. Kamu ini ya gitu. Udah bener. 30 menit tuh. Cuma 30 menit hilangin. Berarti diem gitu ya. Saya ingetnya itu hari Jumat. Padahal hari Minggu. Oh ya. Iya. Sekiranya Jumat ke hari Jumat latihan gitu. Jadi bingung sendiri. Oh my God. Tapi berarti tetap harus berhati-hati ya. Apapun itu memang punya resiko. Tapi ketika hobi. Inilah totalitas. Bukannya berhenti. Justru makin semangat. Tapi tambah hati-hati jadinya ya. Tuh, tepeng-tahan dulu dong. Tunggu Faisal ya. Langsung aja ya. Gerakan apa yang orang lakukan sambil muap? Mungkin meluk guling kali ya. Gerakan. Gerakan apa yang orang lakukan sambil muap? Ada guling gak? Ada guling gak? Kenapa? Mau muap? Yang dikasur. Untuknya dikasur. Ini kan yang umum. Yang umum. Yang umum orang biasanya gimana. Kita sama-sama meluk guling. Survei membuktikan. Saya ingin silahkan diskusi untuk merebut poin. Arsya. Ini kesempatan terakhir nih. Gak boleh salah nih ya. Fikirkan yang simpel aja. Gerakan apa yang orang lakukan sambil muap? Menjemkan mata. Menjemin mata. Gimana contohin? Satu, dua, tiga. Munster. Tidak apa gitu ya? Surupan. Kalian. Menjamin mata. Survei membuktikan. Tidak apa yang orang lakukan sambil muap? Guling-guling. Sambil guling-guling. Guling-guling di bawah gitu? Di kasur. Guling-guling di kasur. Kalau enggak di kasur berarti kalau tiap mau muap nyari kasur. Kasur. Guling-guling. Guling-guling. Kita lihat sama-sama. Berguling-guling. Berguling-guling. Survei membuktikan. Ada-ada ya. Banyak-banyak. Sensor. Kita. Gerakan apa yang orang lakuin sambil muap? Memalikan muka gitu. Memalingkan muka gimana? Gitu. Karena bawa mulut kali. Jadi kan malu. Iya, iya, iya. Malu. Malu. Oh iya. Gerakan apa yang orang lakuin sambil muap? Nunduk. Nunduk. Coba gimana? Oke, oke, oke. Harissa. Gerakan apa yang orang lakuin sambil muap? Malingkan muka. Malingkan muka gimana? Oke. Ini ya. Ini hal paling sederhana, Fena. Tadi kan sudah diperagakan. Kamu tinggal mencari aja yang paling masuk akal yang mana menurut kamu. Kalau kamu punya jawaban sendiri, silahkan. Pasti sering muap. Itu hal yang paling dasar dari manusia. Apalagi ketika kita ngantuk, ya. Untuk merebut poin gerakan apa yang orang lakukan sambil muap? Memalingkan muka. Memalingkan muka? Coba contoh. Oke. Suka begitu? Iya. Kalau refleks. Kalau refleks. Kalau refleks? No, I don't think so. Tapi kita lihat sama-sama ya. Mungkin ada ya. Karena disini beracarakan surpah yang kita lihat. Surpah yang membuktikan. Gak ada, 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 gak ada. Nomor 5 Buka mulut kan gerakan tubuh Makanya ditutup Yang paling basic mulutnya dulu yang ngebuka Nomor 3 Kalau meregangkan tubuh Itu tadi ya Kita akan bermain kembali Semua poinnya kita kalikan 2 yang ini ya Kita bermain di double point Langsung deh pemain berikutnya Ayo maju Capoeira dan dancer Langsung aja kita main ya Satu tangan di samping buzzer Satu tangan di belakang Kami telah men-survei 100 orang Ada 6 jawaban teratas di layar Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Oh iya Jari Jari Biasanya pake jempol kaki Survei membuktikan Jari pastinya ya Main atau lempar? Main Silahkan kembali Kita main dengan fan star Lita Langsung aja Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Bulu Bulu Bener Bulu kan Bulu Bulu hidung Nah bulu biasanya bulu ini ya Yang udgungnya ya Bulu-bulu ayam Bulu-bulu angsa gitu-gitu ya Survei membuktikan Dengar Bulu Agak geli juga sih Pake bulu ayam ya Terus baru nyabut lagi Wah ada ayam Cek Pena Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Kapas Kapas Kita lihat sama-sama kapas Set gitu ya Dimasukin demin aja setahun Pas udah setahun Baru diambil Survei membuktikan Betul sekali kapas Larissa Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Biasanya Alat yang udah di Dibikin untuk mengorek telinga Apa? Yang besi itu Besi Besi pengorek telinga Besi pengorek telinga Besi pengorek telinga Besi pengorek telinga Survei membuktikan Sayang sekali gak ada Mungkin biasanya di kedokteran itu ya Oh ya Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Tisu 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 Kita lihat sama-sama kalau tisu kan bisa dimasukin set 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 Tisu Kalau sulap Survei membuktikan Ayo kita Ada berapa jenis lebah di Indonesia selain pembersih telinga apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Pensil Yang suka dikorekin kan? Suka pakai belakang pensil Bener lah Pensil Survei membuktikan Sayang sekali Ayo diskusi alegria untuk kembali merebut poin Ayo harus bisa pembersih supaya gak direbut mereka Vena Selain pembersih telinga apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Ujung penitik Enggak yang belakangnya bukan yang tajamnya dong Oh ujung penitik yang 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 bulat kecilnya Yang bulat kecil Yang bulat kecilnya Serem ya tapi ya Survei membuktikan Ayo Harusnya bisa nih gampang banget Apalagi cowok biasanya iseng Bil Selain pembersih telinga apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Baju Misnu Selain pembersih telinga apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Handuk bisa Handuk Oke Anduk ya Arsya Selain pembersih telinga apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Sapu tangan Sapu tangan Oke Bingung saya Ini denger nih Selain pembersih telinga Apa yang digunakan untuk mengorek telinga? Sapu tangan deh ikut sama Arsya Sapu tangan Kita lihat sama-sama Kalau sapu tangan ada berarti poin direbut dari Senstar Survei membuktikan Sapu tangan Sapu tangan Jarang pakai sapu tangan Jarang-jarang pakai sapu tangan ya Kita penasaran Kita lihat coba Apu tangan Apa? Kayu Kayu Ujung koran Nih denger Kata kuncinya untuk mengorek telinga Bukan membersihkan Mengorek Nomor 6 Nomor 5 Orang itu paling sering lidi dipatahin Gini-gini kan buat ngorek ya Kita lihat poin sementara Masing-masing tim Alegria Poinnya adalah 65 Sensvar Poinnya adalah 224 Kita akan kembali sesaat lagi Setelah ini kita masuk ke games penentuan Dan kemana-mana tetap di Publish 100 Indonesia Terima kasih